Menyuruhkan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Jangan berontak, kritik silakan, tapi jangan Anda berontak lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang sah. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Apa? Artinya negaranya harus dijaga karena begitu Anda ngacau negara seluruh rakyat akan menderit. Mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Sehubungan dengan masifnya dugaan pelanggaran konstitusi yang terjadi dan dilakukan oleh rezim Jokowi, termasuk pada dugaan penjegalan penjaga presiden Anies Baswedan. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, kali ini saya akan mereaksi beberapa cuplikan video yang berkaitan dengan seruan Amin Rais untuk melakukan people power dalam rangka untuk menggulingkan Presiden Jokowi guys. Tentu saja kalian atau kita semua bertanya-tanya, kenapa sih Amin Rais begitu getolnya ingin melengsarkan Presiden Jokowi? Nah, sebelum saya memberikan komentar lebih lanjut, yuk kita dengarkan beberapa cuplikan video berikut ini guys. Menyuruhkan kepada sekenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air, untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Jangan berontak, kritik silakan, tapi jangan anda merontak lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang sah. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Apa? Artinya negaranya harus dijaga, karena begitu anda ngacau negara, seluruh rakyat akan menderita. Mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Sehubungan dengan masifnya dugaan pelanggaran konstitusi yang terjadi dan dilakukan oleh rezim Jokowi, termasuk pada dugaan penjegalan penjagaan Presiden Anies Baswedan. Tertanda, Profesor Amin Rais. Kedua, Dr. Arjian Tanjung MPD atau Ustadz Arjian Tanjung atau Ustadz Arjian Tanjung. Makanya kemarin saya ketemu Anies dua kali, itu serang aja. Maksudnya saya samperin, saya besikin. Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue gak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo gak belain Islam, gue gak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Al-Fiat? Ya, gak mau gue bantuin, ngapain. Yaudah, kalau mau menang, ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Bang Anies Baswedan menang, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti akan, saya akan bilang, bolidkan Hizbut Tahrir. Bolidkan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah dibubarkan. Kok gerakannya masih ada? Kok tidak ditangkap seperti PKI? Organisasinya dibugarkan, orangnya ditangkap diadili. Oke, saya bilang. Itu buktinya bahwa pemerintah sekarang itu baik. Karena yang dibuparkan HTI itu adalah dari sudut hukum administrasi, bukan dari sudut hukum pidana. Kalau hukum pidana ditangkapi satu-satu. Tapi kita milih administrasinya, organisasinya dibubarkan. Kalau di dalam hukum pidana, dibawa pengadilan dulu baru dihukum. Kalau dihukum administrasi, bubarkan dulu, baru kalau tidak terima, gugat ke pengadilan. Sudah gugatkan ke pengadilan. Kalah juga. Itu cara berpikir agar negara ini aman. Menyerukan kepada segenap aparat menegak hukum, bersikap netral, dan segera membebaskan para ulama, habaib, tokoh, aktivis, dan ormas Islam dari ponis yang zalim, seperti HTI dan FBI. Bahwa ada yang ditangkap? Ya memang begitu. Kelakuannya. Pak itu ada ustadz di kriminalisasi. Kamu enggak tahu ya saya bilang. Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 2, 3. Ada lagi? Enggak. Kamu tahu enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu. Hanya 2, 3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminalisasi. Kamu tahu enggak? Jumlah penghuni penjara hari ini. 263 ribu penghuni penjara. Berapa orang ustadznya? Berapa orang ulama-nya? Enggak ada. Dari mana? Lalu ada kriminalisasi. Ratusan juta, ratusan ribu ustadz ulama sekarang. Bebas berdawah kemana-mana. Termasuk Anda mengadakan acara dakwah di hotel ini. Boleh. Oleh sebab itu, saudara? Mari kita berislam dengan baik. Dan maju bersama Islam di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak ada satupun presiden dan kesadaran rakyat untuk menegahkan hukum-hukum Islam. Tidak ada. Allah itu punya hukum. Namanya hukum Islam. Siapa yang harus memperlakukan hukum Islam di Indonesia? Jawabannya adalah presiden dan DPR yang membuat hukum di negeri kita ini. Indonesia ini bukan negara Islam. Tetapi negara-negeri Islami. Beda negara Islam dan negeri Islami. Apa? Kalau Islami itu kata sifat. Kata sifat. Kata sifat itu apa? Tidak usah bernama Islam tapi perilakunya Islami. Kejujuran, orang rajin beribadah, orang toleran terhadap yang lain. Itu Islami. Tidak harus menyebut negara Islam. Tidak harus menyatakan memberlakukan hukum Islam. Substansi hukum Islamnya itu dilaksanakan. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya bukan simbol-simbolnya. Tapi presidennya sudah tujuh kali ganti presiden. DPR-nya, NPR-nya sudah ribuan berganti. Hingga hari ini hukum Islam tidak tegak. Itu mengapain mereka jadi presiden dan DPR. Tapi tidak komit, tidak menghadirkan Allah dalam konteks ke Indonesia. Padahal di dalam Islam yang kemudian diambil sebagai dasar oleh hukum modern itu ada dalil. Bahwa hukum itu berubah, berkembang sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan waktu. Tidak bisa diingkari sejak dulu. Hukum itu selalu berubah kalau zamannya berubah, tempatnya berubah. Budayanya berubah. Sebab itu hukum tata negara Indonesia yang berdasar dari sumber ajaran Islam. Itu bisa. Kita buat sendiri, orang Mesir buat sendiri. Kok mah kita? Saudi Arabia yang buat sendiri. Pak, di negara Islam itu tidak ada korupsi. Loh, di Saudi Arabia korupsinya banyak. Itu pangeran-pangerannya baru ditangkap. Pak, kalau berlaku hukum potong tangan aman negara. Loh, di Saudi Arabia tiap hari Jumat ada orang dipotong tangan. Berarti hukum sudah berlaku, masih ada orang mencuri juga. Itulah perlunya negara. Itulah perlunya hukum. Coba lah, saya katakan Anda itu kan sedikit. Kalau ditantang untuk berdebat ya. Tidak ada yang mau, coba lah. Saya tantang nih. Habis saya ngomong gini. Siapa yang berani membantah dalil-dalil ini tadi? Siapa? Ya guys, di awal tadi kita bertanya-tanya ya. Sebenarnya, apa sih tujuan Amin Rais yang selalu melakukan aksi-aksi yang kemudian sering menuai kontroversi. Salah satunya adalah seruan people power yang terjadi beberapa hari yang lalu guys. Kemudian, dia juga mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan ini. Sebenarnya guys, aksi-aksi yang dilakukan oleh Amin Rais tersebut adalah salah satu cara untuk membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintahan ini. Oleh karenanya, dia selalu melakukan framing-framing jahat atau bahkan sering melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Yang kemudian ditujukan secara khusus kepada Presiden Jokowi. Seperti misalnya, dia menuduh Presiden Jokowi dan keluarganya telah melakukan korupsi dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian guys, Amin Rais berharap para pendukung Presiden Jokowi beralih menaruh dukungan kepada Capres yang dia dukung saat ini yaitu Anies Baswedan guys. Tapi sayangnya, cara-cara Amin Rais ini adalah cara yang menurut saya cukup basi guys. Karena seingat saya, Amin Rais menyuarakan people power kemudian memfitnah dan memprovokasi masyarakat bukanlah kali yang pertama. Artinya bukan hanya kali ini saja guys, tapi sudah dari dulu. Dan saya bersyukur sampai saat ini Amin Rais selalu gagal dalam melancarkan aksinya. Hal itu terbukti karena sebagian masyarakat atau rakyat Indonesia masih ada di belakang Presiden Jokowi. Ya guys, itulah opini saya terkait maksud dan tujuan Amin Rais atas aksi-aksinya yang sering menuai kontroversi selama ini. Dan sering menyerang Presiden Jokowi. Oke guys, sekian video kali ini dan terima kasih.